Hai ini bikin kita bisa waktu kita jalan misalnya di malam hari kita bisa letakkan ini di bawah eh bukan bawah sih di belakang ransel ataupun untuk emergency ya untuk menarik perhatian orang pada malam harinya ini bisa juga kita kalungkan supaya di malam hari kita bisa kelihatan sama orang lain tanpa menyelamatkan mata mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua teman-temanku dimananya kalian berada selamat ketemu lagi dengan aku Wis di channel aku Wiswat Lagunta yang mengulas segala macam tentang perlengkapan untuk kegiatan almebas dan bagi-bagi kalian yang baru saja bergabung di channel ini aku ucapkan selamat datang semoga kalian bisa mengambil faedah atau kegunaan dari channel ini kali ini aku akan mengulas tentang salah satu lampu atau katakanlah Light dari Nightcore yang katakanlah disebut EDC yang bisa dipakai tiap hari ataupun dalam kegiatan dalam bebas juga camping hiking atau apa aja yang judulnya ini adalah Tiki dari Nightcore yang GITD yang berarti glow in the dark jadi ini bisa bercerai dalam kegelapan tentunya setelah di charge oleh cahaya sendiri ataupun cahaya mata hari disini yang seperti kalian lihat ini maaf ya ini aku halangin cahaya lampu dari atas dengan ini supaya enggak mantul ke kaca timbangannya lampunya sendiri itu berberat 12 gram tapi ini lampu di packing dengan ini cantilan untuk kunci ya ya di 3 gram berarti kalau ditambahkan ini berarti setengah 15 gram ya betul 15 gram lampu ini berkekuatan maksimal 300 lumen ya yang terdiri dari empat tingkatan kalau tombol yang ditekan dan dipegang itu akan mengerayakan daya maksimal yaitu 300 lumen sedangkan kalau dipegang ini sengaja aku coba enggak mengarah ke kamera ya sehingga enggak begitu silau sedangkan untuk cahaya yang enggak mati lagi apa sih namanya bahasa Indonesia ini aja ditekan dua kali itu menghidupkan cahaya satu lumen tekan sekali lagi itu akan membuah mengerayakan 15 lumen tekan sekali lagi ini akan memberi cahaya 60 lumen kemudian yang kebat kalinya ini bahkan 300 ini 300 sedangkan klik sekali lagi kembali lagi kepada kekuatan yang paling rendah 1 lumen 15 lumen 60 lumen 300 lumen cari paling terang untuk mematikannya tekan dan tahan mati dia nah itu dinding paling belakang dinding itu ntar aku isipin nah dinding itu sekitar 10 meter di mana aku terhibur diri aku coba ya dari sudut paling ujung ke ujung bagi percaya lampunya tekan sekali lagi tekan sekali kita tekan dua kali ya mungkin enggak bakal ketangkap kamera kali kedua mulai kelihatan sepuluh meter kedepan tekan yang keempat nah seperti itulah cahaya terangnya sepuluh meter kedepannya kita matikan dan kita nyalakan boosternya untuk menyalakan booster tekan dan tahan nah itu dia nah sedangkan untuk ini ini yang paling aku suka untuk menghidupkan lampu ini kita tekan tiga kali ya satu dua tiga bakal warna biru ini untuk mengetahui dokumen dokumen palsu ataupun uang palsu nanti aku akan akan aku tunjukkan untuk bagaimana melihat uang membedakan palsu bukan membedakan palsu atau enggaknya sih untuk melihat apa aja yang ada di dalam uang asli soalnya aku enggak menghasilkan uang palsu oke kemudian untuk klik keduanya ini akan menyalakan lampu ini bisa untuk baca ataupun di dalam tenda ya ataupun juga bisa ditaruh dalam tas nanti nah bukan tak dalam tas sorry di luar tas dan juga untuk ketiga kalinya ini adalah beacon ini juga bisa ditaruhkan di bahu di belakang belakang kita ya ataupun di tas jadi untuk memberitahu orang yang jalan belakang kita bahwa kita tuh ada dan untuk mematikannya tinggal cukup klik dan tahan mati dah nah ini cahaya glow in the darknya mungkin bisa tangkap kamera ya ini setelah di kita jubkan tadi tiga kali ya nah itu glow in the darknya ini untuk menggunakannya kita cek di mata uang Indonesia mungkin kalau kalian bisa turun lihat ada bank Indonesia yang hanya bisa dilihat dengan cahaya UV kayak kurang jelas ya nah kita pakai uang lain kata kalian ini uang dari Malaysia nah itu kan nggak kelihatan apa-apa ya nggak kelihatan apa-apa tapi kita coba dengan UV tadi nah ada nomor satunya mulai kelihatan apa yang kita bisa lihat ada gambar burung ketika kita mau mencatatkan ini ke belakang punggung atau mengetas kita kita contohkan aja di gantungan kuncinya yang ikut dalam kemasan boxnya ya nah ini penampakannya pada saat kita ditaruh di belakang tas jadi sehingga orang bisa melihat di belakang dimana kita berada dan ini pada saat kita taruh dengan lampu beacon club clip nah itu nampak dari jauhan kalau lagi kelap dan satu hal lagi yang aku suka tentang lampu ini adalah ini bisa dipakai juga pas lagi di charge ya ini disini aku memakai power bank juga dari narko ini power bank paling ringan di dunia katanya 100 gram 18 watt kita coba ya ini micro SD selayaknya bukan itu ya bukan USB C nah ini kan lampu birunya itu udah dipasang berarti lagi nge-charge jadi kita tinggal pesan-pesan aja nih disana kita lagi di tender ya di tender ya tinggal pasang lampunya untuk tender aja lumayan terang jadi semuanya berfungsi walaupun sedang di-charge kalau kita mau pakai center tinggal bisa juga ini mati dulu terus tekan yang paling terang ya 300 lumen atau kalau mau tahan lama juga ini yang 1 lumen ya mungkin nggak nampak oh ya nampak ini 1 lumen kemudian yang kedua 15 lumen 60 lumen dan 300 lumen oke teman-teman dimikirkan dulu dimikirkan dulu urusan aku tentang salah satu lampu yang aku gunakan setiap harinya dan juga pada saat aku camping atau hiking kecil mungil dan lumayan juga cair lampunya karena kita ini hanya butuh lampu itu di dalam kue kita mebas hanya sepanjang lengan ya nggak lebih dari itu segala macam spek tentang lampu ini ada di deskripsi ataupun aku pasang di layar sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh take care of yourself and each other selamat menikmati selamat menikmati